Jalan Tol Kota tim JTB Ranto Raja Guguk menjelaskan pengguna berhak mendapatkan pelayanan maksimal dari Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT seperti PT. Jasa Marga saat berada di ruas Jalan Tol. Namun pengguna juga harus mengingat bahwa mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengguna lainnya. Salah satunya dengan tertib mengisi kartu e-tol sebelum keluar di pintu tol guna menghindari penumpukan kendaraan. Dari pantauan di beberapa wilayah, para pengguna masih banyak yang mengisi saldo e-tol dengan memarkirkan kendaraannya tepat di palam pintu, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna lainnya yang terepak seharus menunggu. Seharusnya pengguna memaksimalkan tempat-tempat pengisian saldo kartu e-tol yang disediakan BUJT dan parkir sebelum pintu keluar tol atau memaksimalkan tempat istirahat yang ada. Seluruh standar pelayanan minimal atau SPM ini tertuang dalam peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2014 dan nomor 28 tahun 2021. Jadi terkait pengelolaan jalan tol yang kami nilai, ini kan sebenarnya merujuk kepada Permen PUPR nomor 16 tahun 2014 terkait standar pelayanan minimal jalan tol. Itu yang basicnya yang kami coba, coba kami cek kebapangan. Fungsi utama jalan tol mencangkup aspek kelancaran, keselamatan dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Namun pengguna juga diimbau untuk selalu menjaga semua itu dengan tertib mempersiapkan diri, kendaraan dan segala kebutuhan administrasi seperti pengisian kartu e-tol saat keluar pintu tol. Dari Medan Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Beritantara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!